Ketika Feng Hao melihat Prometheus menolaknya, dia tahu bahwa dia tidak ingin melihat Pu Jie sama sekali. Pu Jie adalah Prometheus, master dari Suradojo, dojo terbesar kedua di Tiongkok. Pembangkit tenaga super dari ras dewa Asura Asing. Seorang markis yang hanya pernah kalah dari Feng Hao dalam hidupnya. Feng Hao tidak ingin Prometheus pergi. Jika laki-laki pergi berbisnis, apa gunanya perempuan? Keesokan harinya, Feng Hao meninggalkan dojo dan bergegas ke dojo Asura di puncak kaisar langit Gunung Tai. Pu Jie, master retret Asura, tidak hanya merekrut murid-murid berbakat dari bumi selama setengah tahun terakhir, tapi dia juga menjatuhkan sebagian bawahan elitnya yang terdampar di luar angkasa. Tujuannya adalah untuk memastikan operasional sehari-hari ruang pelatihan. Sejujurnya, Pu Jie sangat meremehkan pada awalnya, tetapi setelah melihat manfaat besar dari mendirikan ruang pelatihan, dia dengan sepenuh hati ingin menjalankannya dengan baik. Ini karena dia tahu betul di mana peluang di bumi, dan jika dia ingin memperoleh peluang tersebut, hidup di bumi dan memahami hukum di bumi adalah cara terbaik untuk mendekati peluang tersebut. Pada hari ini, Pu Jie berencana mengasingkan diri karena dia sudah mengetahui tentang aliansi jiwa naga yang dipublikasikan secara luas di dunia luar. Namun, apakah ini mungkin? Dia adalah penguasa asura yang perkasa, tapi bukankah dia hanya kalah sekali dari Feng Hao? Mungkinkah mereka harus tunduk hanya karena gagal satu kali? Lelucon yang luar biasa. Sebelumnya, Feng Hao telah menariknya ke Win Universe ketika dia tidak memperhatikan. Tapi sekarang, setelah memahami hukum nomologis di bumi, budidayanya meningkat pesat. Oleh karena itu, dia tidak lagi takut pada Feng Hao. Selama dia tidak memasuki Win Universe, dia yakin bisa melawan Feng Hao. Selain itu, dalam setengah tahun terakhir, mereka belum mendengar pergerakan besar apapun dari Feng Hao. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang. Hal ini memberi Pu Jie momen damai yang langka, dan dia juga mengambil kesempatan untuk mentransfer beberapa teknologi yang jauh melampaui teknologi bumi. Dapat dikatakan bahwa dalam hal fasilitas, termasuk jumlah pembangkit tenaga listrik, dojo asura miliknya benar-benar menghancurkan dojo Feng Hao. Tapi mengapa dojo Feng Hao menjadi nomor satu di Tiongkok? Alasannya sederhana. Feng Hao. Itu benar, hanya berdasarkan dua kata, Feng Hao, dojo gunung salju naga giok tidak diragukan lagi adalah dojo nomor satu. Pu Jie sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kecuali dia membunuh semua orang di internet. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan mati karena karma negatif ini. Dia bisa membunuh 10 ribu ahli tanpa masalah. Namun, membunuh manusia yang tidak berdaya ini akan menimbulkan murka surga. Namun, saat Pu Jie hendak mengasingkan diri untuk memahami hukum bumi, seorang murid dojo tersandung ke istananya. Apa yang telah terjadi? Pu Jie melihat murid itu. Ini adalah ajudan terpercayanya, General Fik, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia menenangkan dirinya dan berkata dengan tenang, kenapa kamu begitu bingung? Ini bukan gayamu, Fik. General Prajurit Asur Afik, pembangkit tenaga listrik super di alam master ilahi, sekarang menggigil ketakutan. Dia berkata dengan suara gemetar, Feng. Feng Hao ada di sini. Hem. Pu Jie tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia tertawa. Bukankah hanya Feng Hao yang datang? Apa masalahnya? Mungkinkah dia akan memakanku? Biarkan dia masuk. Sejujurnya, Pu Jie sama sekali tidak takut pada Feng Hao. Dia percaya bahwa dengan bakatnya dan fakta bahwa Suradojo tidak lagi seperti dulu, dia tidak terkalahkan di kampung halamannya. General Fik menelan ludahnya, tapi dia tetap menganggup dan berbalik untuk meninggalkan istana. Dia sangat bingung karena saat itu, ketika rajanya bertarung dengan Feng Hao di puncak kaisar langit. Rajanya telah menundukkan kepalanya dan kalah total. Baru setengah tahun berlalu, mungkinkah rajanya memiliki keyakinan mutlak? Ketika memikirkan hal ini, Fik berhenti terengah-engah dan kakinya tidak lagi menggigil. Dia bahkan berjalan mengikuti angin. Feng Hao, kamu datang pada waktu yang tepat. Rajaku sedang menunggumu di istana. Fik sekarang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan tatapannya terhadap Feng Hao tidak lagi penuh hormat seperti sebelumnya. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di ras dewa yang mau menerima bahwa Feng Hao telah merebut Dewa Asura Ratuses. Mereka semua ingin menginjak-injak Feng Hao. Tapi Feng Hao terlalu kuat. Mereka hanya bisa menyodok tulang punggung Feng Hao di dalam hati mereka. Jika mereka benar-benar berkelahi, mereka mungkin akan kencing di celana. Sepertinya Rajamu mengalami kemajuan yang sangat cepat. Pimpin jalannya. Feng Hao melirik Jendral Fik, lalu mengikuti di belakangnya dengan tangan di belakang punggung. Dia mulai mengagumi Suradojo. Suradojo saat ini tidak sama dengan dulu. Rasanya seperti adegan dari film Hollywood berjudul Mars. Ada juga banyak perangkat terbang yang terbang di sekitar Suradojo. Rasanya seperti dunia baru. Istana tempat Fik membawa Feng Hao mirip dengan adegan di film. Itu benar-benar berbeda dari gaya dojo sian-siannya. Feng Hao dan Jendral Fik melayang ke platform besar istana. Kemudian, 12 tentara berseragam perak mengikuti di belakang Feng Hao dan memasuki istana. Pada saat ini, Master Suradojo, Pu Jie, sedang duduk di singgah sana. Dia mengenakan pakaian mewah dan tampak seperti dewa. Feng Hao, sudah lama tidak bertemu. Aku belum mendengar kabarmu selama 6 bulan terakhir. Kupikir kamu telah meninggalkan bumi. Haha. Pu Jie menatap Feng Hao. Kenapa kamu duduk begitu tinggi? Apakah kamu tidak takut jatuh? Feng Hao tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, singgah sana yang diduduki Pu Jie seolah ditarik oleh sesuatu dan langsung jatuh ke tanah. Pu Jie tertegun sejenak. Dia dengan cepat menggunakan hukum bumi yang telah dia pahami dan mencoba mengendalikan momentum jatuhnya tahta. Bang. Tapi dia tidak berhasil. Seolah-olah hukum itu tiba-tiba kehilangan pengaruhnya. Tak hanya singgah sananya yang jatuh ke tanah, ia juga hampir terlempar. Eh. Adegan ini langsung menyebabkan istana menjadi sunyi senyap. Jenderal Fik dan dua belas tentara memandang Raja Sura, Pu Jie, dengan ekspresi tercengang. Sekarang kita bisa ngobrol dengan baik. Feng Hao lalu berjalan menuju Pu Jie. Pu Jie ingin menguasai tahta untuk naik ke langit, tetapi tahta itu ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Selain gemetar hebat, ia tidak bisa meninggalkan tanah sedikitpun. Dia tahu bahwa kekuatan Feng Hao masih di atasnya. Pu Jie tidak punya pilihan selain berdiri. Tapi dia setengah kepala lebih pendek dari Feng Hao, jadi dia hanya bisa mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Feng Hao. Perasaan ini membuat Pu Jie merasa sangat terhina. Tapi tidak ada jalan lain. Apa yang ingin Anda bicarakan? Waktuku sangat berharga, Pu Jie berkata dengan suara yang dalam. Dalam tujuh hari, pergilah ke tanah kuno dan taklukkan atau tekan makhluk kuno. Pindahkan Dojo ke sana. Pada saat yang sama, bergabunglah dengan aliansi Jiwanaga. Feng Hao tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan. Pada posisinya, banyak kata yang tidak berguna. Tidak perlu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jawaban yang dia inginkan sangat sederhana. Lakukan atau tidak. Dan dia punya rencana untuk menangani kedua jawaban tersebut. Lelucon yang luar biasa. Pu Jie tidak bisa menahan cibiran. Mengapa raja ini harus pindah? Mengapa saya harus bergabung dengan aliansi Jiwanaga Anda? Jika Anda ingin bermain, bermainlah dengan penduduk asli di bumi. Raja ini tidak akan berpartisipasi. 3512 Apakah kamu yakin tidak ingin berpartisipasi? Feng Hao menatap Pu Jie dengan senyum tipis. Ia itu betul. Pu Jie menganggup dan menilai Feng Hao. Menyadari ekspresi Feng Hao sedikit aneh. Dia panik tanpa alasan. Maka kaisar ini akan menghajarmu sampai kamu berpartisipasi. Feng Hao tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan Pu Jie. Dia segera menyerang, menyerang Pu Jie seperti bola meriam dan meninjunya. Tentu saja dia tahu dari mana keberanian Pu Jie berasal. Itu karena budidayanya telah meningkat dan dia telah mengintegrasikan sebagian hukum bumi. Bang! Pu Jie tidak menyangka Feng Hao yang berbudaya dan halus akan bergerak tanpa pendahuluan apapun. Saat dia bereaksi, perutnya dipukul. Tubuhnya melengkung saat ia terbang mundur dan menghantam tembok istana di belakangnya, menciptakan kawah besar. Ibu Asteris keparat. Pu Jie sangat marah. Dia merangkak keluar dari kawah, matanya menyemburkan api. Dia berlari menuju Feng Hao, mengumpulkan hukumnya dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Feng Hao. Para Dewa Asura bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Hukum dan kepalan tangannya mengandung misteri yang mendalam dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mati! Pu Jie membubung ke langit, lalu langsung jatuh ke bawah. Tinju kanannya menghantam wajah Feng Hao. Feng Hao mengangkat kepalanya perlahan, seolah detaknya terlalu lambat. Pu Jie tertawa dalam hati. Dia merasa akan menjadi penguasa dojo nomor satu di dunia. Dia sudah memesan kesempatan ini. Namun, ketika tinju Pu Jie hanya berjarak 10 cm dari wajah Feng Hao. Begitu saja, telapak tangan Feng Hao menahan tinjunya. Saat ini, Pu Jie merasa seperti baru saja meninju kapas. Hukum yang dia pahami, kekuatan yang tak terkalahkan, tampaknya telah sepenuhnya dibubarkan oleh telapak tangan Feng Hao, tidak diserap. Hah! Tanpa menunggu Pu Jie sadar kembali, Feng Hao meraih lengan Pu Jie dan mengangkatnya. Dia membantingnya ke tanah dan kemudian melemparkannya keluar lagi. Bang! Gemuruh! Tubuh Pu Jie sekali lagi menabrak lubang besar. Batang baja di belakangnya, yang setebal pahas seseorang, dihancurkan menjadi adonan goreng. Apa masalahnya? Mulut Pu Jie bengkok karena tamparan itu, dan dia tidak dapat berbicara dengan lancar. Saat ini, dia sangat terkejut. Dia berpikir bahwa dia akan mampu menekan Feng Hao, tetapi ketika hukum nomologisnya yang menyatu bertemu dengan Feng Hao, itu seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan orang dewasa. Menggigil karena kedinginan. Kaisar ini akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu akan berpartisipasi atau tidak? Feng Hao berbicara lagi. Mustahil. Pu Jie meludahkan seteguk ludah. Pa! Feng Hao secepat kilat. Dia berlari ke depan Pu Jie, menyeretnya keluar dari lubang, dan mencambuknya lagi. Kekuatan dunianya melanggar hukum, Pu Jie seperti anak kecil di matanya. Feng Hao, aku akan membunuhmu. Jangan terlalu sombong. Pu Jie tercengang. Dia tidak tahu berapa banyak batang baja setebal ember yang dihancurkan kepalanya. Adapun 12 tentara itu, mereka sangat ketakutan hingga terlihat seperti orang bodoh. Mereka tidak hanya buang air kecil dan buang air besar, tetapi bola mata mereka juga akan berputar ke belakang. Tapi setiap kali Pu Jie berdiri, Feng Hao akan menyerang lagi. Setiap kali, Pu Jie merasa pusing. Namun hal itu tidak berakibat fatal. Dia tahu bahwa Feng Hao menahan diri. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terbunuh. Namun Pu Jie tidak mau mengaku kalah. Dia menerima bahwa sang putri direnggut oleh Feng Hao. Dia juga menerima bahwa Feng Hao lebih kuat darinya. Namun kini, dia diminta untuk tunduk dan menjadi anggota aliansi Jiwanaga. Dia tidak mau. Bang! Jangan pukul wajahku, Pu Jie hampir menjadi gila. Dia juga sangat tampan. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan seorang raja di dalam dirinya, dan dia sama luar biasa seperti Prometheus. Tapi Feng Hao akan menggunakan wajahnya untuk melakukan kontak intim dengan tanah setiap saat. Tapi, dia tidak bisa melawan. Apakah kamu akan berpartisipasi atau tidak? Feng Hao masih mengatakan hal yang sama. Dia memperlakukan Pu Jie seperti bola, menendangnya ke sini dan terbang untuk menangkapnya. Kemudian, dia akan menghancurkannya, melompat, dan menginjaknya dua kali. Kemudian, dia akan meraih kaki Pu Jie, mengayunkannya ke atas, dan menghancurkannya. Uh-uh. Tiba-tiba, Feng Hao mendengar suara samar. Ketika dia berhenti, dia menyadari bahwa tangisan itu sepertinya berasal dari Pu Jie yang terbaring di tanah. Menangis. Feng Hao tercengang. Dia berjalan mendekat dan berjongkok. Apakah kamu akan berpartisipasi atau tidak? Pu Jie mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ketika dia menoleh untuk melihat Feng Hao, dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Bukankah kamu bilang jangan memukul wajahku? Kenapa? Pu Jie sangat ingin menangis sekeras-kerasnya. Ia merasa datang ke bumi adalah prinsip yang salah. Feng Hao adalah iblis. Dia menyiksanya sampai mati. Feng Hao tidak tahan melihat ini dan menghiburnya. Jika kamu berpartisipasi, ini tidak akan terjadi. Jangan menangis. Kamu adalah penguasa asura. Sungguh memalukan bagi murid Dojo melihatmu seperti ini. Kenapa kamu peduli? Wu Wu. Pu Jie meratap dengan keras. Penguasa asura yang bermartabat, seorang ahli super yang memandang rendah dunia, sekarang seperti anak berusia 3 atau 4 tahun. Dia benar-benar disiksa sampai gila oleh Feng Hao. He he. Feng Hao tertawa. Sebelum Pu Jie setuju, dia tidak akan menghentikan serangannya. Oleh karena itu, Feng Hao merai kaki Pu Jie. Ah, dasar setan. Aku akan berpartisipasi. Aku akan berpartisipasi. Oke. Pu Jie sangat ketakutan. Dia yakin sekarang. Tapi dia tidak yakin. Feng Hao tertegun sejenak. Kemudian, dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang rapi. Itu benar. Jika kamu setuju sebelumnya, kamu tidak akan terluka. Sial. Pu Jie mengambil batu bata dan melemparkannya ke arah Feng Hao dengan enggan dan sedih. Tapi sebelum batu bata itu mencapai Feng Hao, batu itu hancur dan berubah menjadi elemen. Pu Jie tercengang. Lalu, dia yakin. Kekuatan dunia. Ternyata Feng Hao sudah mencapai ketinggian seperti itu. Ini adalah ketinggian yang tidak bisa dia capai. Memahami. Feng Hao tersenyum pada Pu Jie. Huff. Pu Jie memalingkan wajahnya. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Dia tiba-tiba ingin pulang. Feng Hao bertepuk tangan puas, lalu berbalik dan berjalan keluar aula. Sekelompok tentara Asura Divine Rache dengan tombak tampak seperti mereka melihat setan ketika mereka melihat Feng Hao keluar. Mereka dengan cepat mundur seperti air pasang, menggigil. Dunia ini kejam. Hanya ketika semua orang berdekatan barulah mereka bisa merasakan sedikit kehangatan. Setelah Feng Hao meninggalkan Dojo, sekelompok bawahan terpercaya bergegas ke ola. Raja, aku akan membalaskan dendammu. Pa. Salah satu bawahan terpercaya masih dalam kondisi berjalan sambil tidur. Pu Jie menamparnya dengan marah. Tubuh bawahan terpercaya itu berputar tujuh atau delapan kali di udara sebelum jatuh. Rambutnya di pelintir menjadi spiral. Dia pingsan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah tidak, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepatlah bergerak. Pu Jie tidak menganggap dia orang baik, tapi dia tahu bahwa dia harus melakukan apa yang dia katakan. Bergerak. Bawahan kepercayaan Pu Jie merasa dunia seperti sedang runtuh. Raja mereka yang tak terkalahkan diusir dari rumah. Ketika Feng Hao meninggalkan Asura Dojo, ada senyuman halus di wajahnya. Itu adalah senyuman. Dia menemukan bahwa dia merasa seperti telah kembali ke puncaknya. Semuanya terkendali. Kemudian, dia melihat ke arah Gunung Hua, tempat Dojo ketiga Tiongkok mengajar. Lalu, dia lari. 3513. Gunung Hua adalah salah satu dari lima gunung. Itu juga merupakan tempat lahirnya peradaban Tiongkok. Gunung Suci Tiongkok ini juga dikenal sebagai gunung paling berbahaya di dunia. Gunung Hua juga mempunyai banyak legenda. Salah satu yang lebih terkenal adalah legenda Chen Siang membelah gunung untuk menyelamatkan ibunya. Sebelum Spirit Ki di Bumi Puli, Gunung Hua sudah memiliki klan budidaya kuno. Misalnya, klan Jin, Cheng, dan Zhou telah tinggal di sana selama ribuan tahun. Banyak orang jenius telah lahir di klan mereka. Ketika Feng Hao menginjakan kaki di tanah leluhur Gunung Hua, dia merasa sedikit emosional. Saat itu, dia belum memulihkan banyak kultivasinya ketika dia bertemu dengan beberapa teman di sini. Yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya adalah Cheng Cheng dari klan Cheng dan Jin Xin, yang mengembangkan teknik budidaya seribu bulu dan menjadi putra suci di dunia manusia. Ada juga Jin Jing yang mirip persis dengan istrinya, Huang Fu Shuang. Dia juga pernah bertemu dengan Raja Iblis Banteng di Gunung Hua. Aku ingin tahu apakah Jin Jing kembali ke klan Jin Kuno setelah pergi. Feng Hao bergumam pelan. Jin Jing telah bersamanya dan sia-si dan mengalami banyak hal bersama. Namun, dia pergi karena beberapa hal. Feng Hao tidak banyak bertanya saat itu karena dia tidak akan mengganggu keputusan gadis-gadis di sekitarnya. Sejak spirit Kipuli, Gunung Hua juga telah mendirikan dojo, dan itu sangat bagus. Itu telah melompat menjadi dojo ketiga di Tiongkok. Sebenarnya, Gunung Hua adalah dojo asli yang sebenarnya. Baik itu dojo Feng Hao atau dojo Sura, mereka bukanlah pembangkit tenaga listrik asli. Namun, Gunung Hua terdiri dari para petani asli. Gunung Hua tidak membeda-bedakan manusia dan hewan. Banyak hewan juga dibudidayakan dan bergabung dengan Gunung Hua. Gunung Hua tidak sengaja membangun dojo tersebut. Itu telah menjadi markas dojo di tanah spiritual yang dipilih oleh berbagai klan kuno. Dojo lainnya juga sama. Berbagai klan budidaya kuno masih menempati tanah ini. Namun, mereka juga anggota dojo. Mereka setara dengan penguasa gunung. Penggarap akan memilih untuk bergabung dengan Gunung Hua, dan berbagai klan kuno akan memilih murid mereka. Secara umum, Gunung Hua didirikan di sepanjang jalan. Jika klan budidaya kuno Gunung Hua tidak membentuk dojo, cepat atau lambat mereka akan hancur. Feng Hao langsung menuju markas Gunung Hua. Itu adalah tempat dengan spirit ki yang melimpah. Itu diawasi oleh Dao Ground Master sepanjang tahun. Guru tanah tau Gunung Hua ini juga merupakan seorang ahli yang dipilih oleh klan budidaya kuno. Dia juga seorang yang sangat maha kuasa. Pada saat ini, di aula antik altar utama Gunung Hua Dojo, Master Sekte Gunung Hua Dojo, yang mengenakan jubah merah dan kerudung, duduk di kursi utama. Di kedua sisi aula, ada lebih dari 20 lelaki tua mengenakan pakaian tradisional Tiongkok duduk. Mereka adalah tetua dari klan utama Gunung Hua Dojo dan pakar paling bergengsi di dojo. Master Sekte, mengenai kesepakatan yang dicapai Feng Hao dengan pemerintah Tiongkok dan berbagai negara untuk mendirikan aliansi jiwa naga, saya pribadi merasa bahwa Dojo Hua San tidak akan berpartisipasi. Seorang lelaki tua berjastang berdiri dan berkata. Di kursi utama, suara daumaster yang sedikit bermartabat terdengar, bicaralah. Orang tua berjastang gemetar dan menelan ludah. Pertama-tama, para pendahulu Gunung Hua Dojo kami adalah klan budidaya kuno yang utama. Kami tidak pernah mengganggu dunia sekuler dan dapat hidup berdampingan dengan damai. Selain itu, aliansi jiwa naga ini ingin kami meninggalkan rumah kami dan pergi ke tanah kuno yang berbahaya itu. Saya merasa, itu sama sekali tidak diperlukan. Benar, kita sudah sangat tua, cukup baik bagi kita untuk tinggal di sini di Gunung Hua. Saya hanya pernah mendengar tentang kembali ke asal-usul seseorang. Saya belum pernah mendengar tentang meninggalkan rumah di usia tua. Saya juga tidak setuju. Menurut informasi yang diterima klan kita dari pemerintah, ada eksistensi kuat di tanah kuno itu yang dapat dengan mudah memusnahkan klan budidaya kuno manapun. Lebih baik tidak mengambil risiko. Untuk sesaat, semua orang di altar utama Gunung Hua Dojo angkat bicara, menolak gagasan untuk bergabung dengan aliansi jiwa naga. Bagaimanapun, mereka sekarang adalah anggota inti Dojo. Siapa yang tahu akan seperti apa mereka setelah bergabung dengan aliansi? Terlebih lagi, bagaimana mereka bisa memamerkan kehebatan mereka di tempat yang kacau seperti ini? Siapa yang tahu jika suatu hari mereka menyinggung orang dari Dojo lain dan mulai berkelahi? Itu akan menyusahkan. Bukankah lebih baik tinggal di Gunung Hua Dojo, mengajar para murid, dan membantu beberapa wanita yang ingin menyerap esensi mereka dan memulai jalur kultifasi? Bagaimana jika aku ingin bergabung? Suara tanpa emosi dari Master Dojo terdengar. Dalam sekejap, orang-orang tua di aula gemetar tak terkendali. Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala, Tuan? Anda memang masternya, tapi kami adalah inti dari Dojo. Benar, Tuan. Jangan mengecewakan seluruh Dojo. Para lelaki tua dengan pakaian tradisional dari klan budidaya kuno sangat marah, tetapi mereka tidak berani meninggikan suara. Sebenarnya mereka tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Master Dojo tersebut. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia mengembangkan teknik budidaya klan budidaya kuno Gunung Hua, dan budidayanya begitu kuat hingga mampu menembus cakrawala. Karena kekuatannya, klan budidaya kuno hanya dapat merekomendasikan dia sebagai master. Beruntung Gunung Hua Dojo memang meraih kesuksesan besar berkat kerja kerasnya. Misalnya, klan naga, yang relatif kuat di dunia sekuler, masih sedikit ditekan oleh para dewa. Semua ini disebabkan oleh master di kursi utama. Master Daois berjubah merah di kursi utama mengerutkan alisnya, yang tidak tertutup kerudungnya. Bergabung dengan aliansi jiwa naga adalah hasil dari tren. Jika tidak, apakah kamu tidak khawatir Feng Hao akan membunuhmu? Kata Master Dojo dengan suara yang dalam. Jadi bagaimana jika dia datang? Apakah menurut Anda kami bisa memaksanya untuk bergabung? Selain itu, apakah Feng Hao benar-benar berpikir bahwa dunia adalah miliknya? Itu benar, Feng Hao mungkin kuat, tetapi sepuluh klan budidaya kuno mengolah teknik budidaya para dewa. Ketika orang suci dan dewa suci turun, Gunung Hua Dojo akan menjadi dojo nomor satu di dunia. Bukan tidak mungkin Gunung Hua Dojo bergabung dengan aliansi jiwa naga, tapi kami, klan kuno Gunung Hua, akan menjadi penguasa aliansi jiwa naga. Tetua klan kuno Gunung Hua Dojo mencibir. Namun, pada saat itu, suara mengejek terdengar dari luar aulah. Apa yang bisa kamu lakukan jika dia benar-benar memaksamu? Gedebuk, gedebuk. Seorang pria muda berjas kasual putih berjalan masuk perlahan dengan tangan di saku. Itu adalah Feng Hao. Namun, aura Feng Hao jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan mereka yang pernah melihatnya sebelumnya akan menganggapnya asing. Itu karena aura adalah sesuatu yang misterius yang dapat mengubah keseluruhan citra seseorang. Bagaimana Feng Hao yang mereka lihat di televisi bisa dibandingkan dengan Feng Hao yang asli? Mereka tidak akan bisa mengenalinya meskipun dia berdiri tepat di depan mereka. Berani, murid klan mana yang berani masuk tanpa izin ke aulah utama? Seorang lelaki tua dengan pakaian tradisional Tiongkok segera berdiri. Dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Namun, tubuh Master Dojo yang duduk di kursi utama mulai bergetar saat melihat kematian Feng Hao saat memasuki aulah altar utama. Matanya, yang sedalam lubang hitam, berkedip-kedip samar. 3.514 Feng Hao mengabaikan orang yang memarahinya. Pasalnya, sedetik kemudian, lelaki tua berpakaian adat itu tampak seperti lidahnya terpotong. Mulutnya bergumam cukup lama, namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Terkesiap. Adegan ini membuat lelaki tua berpakaian tradisional itu ketakutan. Mungkinkah nenek moyang tua ini kerasukan? Apakah kamu keturunan suku sihir dari Siangki? Seorang lelaki tua yang memiliki pemahaman tentang ilmu sihir Siangki berkata. Ekspresinya sangat suram. Dia telah melihat pembangkit tenaga listrik dari suku sihir yang bisa menyuntikkan racun ketubuh seorang kultifator melalui udara tanpa ada yang menyadarinya. Hal ini dapat menyebabkan bisul di mulut, atau ulcerasi pada kulit, atau berbagai kondisi lainnya. Sangat sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mau berurusan dengan orang seperti itu. Siapa yang tahu kapan mereka akan menyukainya? Uh! Ketika lelaki tua berpakaian adat itu mendengar perkataan lelaki tua lainnya, dia pun mengira bahwa dirinya telah diracuni oleh serangga sakti yang sakti. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat pasi. Dia memeluk kedua tangannya dan terus memohon belas kasihan. Tak satupun dari mereka yang berani berbicara sembarangan lagi. Sejujurnya, bisa menyebabkan tuan tua dari ras kuno berubah menjadi kondisi seperti itu tanpa disadari adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan kondisi kultifasi absolut. Oleh karena itu, setelah dipikir-pikir, dia mungkin adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Cadangan tetuasu, kata Master Sekte Gunung Hua. Oke. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Saat berikutnya. Wah. Penatuasu membuka mulutnya dan terengah-engah. Kemudian, dia mencoba berbicara. Baiklah, aku baik-baik saja lagi. Aku bisa bicara sekarang. Namun segera, Penatuasu menyadari sesuatu dan menatap Feng Hao dengan ketakutan di matanya. Perilaku Penatuasu juga memengaruhi nenek moyang ras kuno lainnya. Feng Hao tertegun dan merasa kecewa. Orang-orang kuno yang keras kepala ini merupakan aib bagi Sekte Gunung Hua. Dia awalnya mengira akan ada protes sengit. Siapa yang tahu bahwa mereka semua akan terkejut hanya dengan membuat Penatuasu menutup mulutnya. Feng Hao. Pada saat ini, Master Sekte Gunung Hua berbicara. Namun, tidak ada keagungan dalam suaranya saat ini. Dia seperti wanita biasa. Dia memiliki nostalgia dan menekan kegembiraan bertemu kekasihnya. Cheng Cheng. Feng Hao tercengang. Dia tidak menyelidiki identitas guru Hua Sandao. Dia juga tidak berpikir untuk melepaskan cadarnya. Siapa yang mengira pihak lain adalah Cheng Cheng. Bahwa Cheng Cheng, yang pernah bekerja sebagai resepsionis di penginapan di kaki Gunung Hua, telah kembali ke klan Cheng dan dibunuh oleh Cheng Han. Akhirnya, dia menyelamatkannya dan mulai berkultifasi lagi. Siapa sangka setelah setengah tahun tidak bertemu dengannya, ia justru menjadi pemimpin seluruh penduduk asli Gunung Hua. Guru Daois Gunung Hua Dojo. Waktu sungguh merupakan hal yang luar biasa. Hal ini benar-benar dapat mengubah banyak orang. Hua. Namun, pada saat ini, para leluhur dari klan kuno di aula sedang gempar. Bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Feng Hao. Cheng Cheng. Salah satunya adalah seorang ahli super yang namanya mengguncang seluruh dunia, seorang dewa yang diakui publik. Yang lainnya adalah murid klan budidaya kuno, keluarga Cheng, yang hidup kembali. Tapi tak disangka. Cheng Cheng, yang tidak memiliki banyak bakat, telah menjadi pemimpin klan budidaya kuno. Apa yang terjadi dengan dunia? Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa mereka akan menolak aliansi tersebut. Pada saat yang sama, mereka mengatakan bahwa Feng Hao dapat memaksa mereka. Sekarang, karakter utama, Feng Hao, benar-benar telah datang. Jika dia benar-benar memaksa mereka. Adakah yang berani mengeluh? Penatu Asu adalah contohnya. Bahkan sebelum mereka bergerak, Penatu Asu, seorang ahli transendensi kesengsaraan, telah merasa ketakutan. Kekuatannya tidak dapat diukur. Untung kamu masih mengingatku. Cheng Cheng sepertinya sudah melupakan identitasnya saat ini. Dia memandang Feng Hao dengan bingung. Dulu, ketika dia di hotel, dia akan memegang ponselnya dan membaca novel Wuni. Dia juga terobsesi dengan Feng Hao di novel. Kemudian, dia membawa Feng Hao ke keluarga Cheng Kuno, tetapi Cheng Han mengira mereka adalah pesinah dan membunuh mereka. Setelah diselamatkan oleh Feng Hao, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi kecepatan kultifasinya meningkat pesat. Sekarang, dia telah melampaui kesengsaraannya dan menjadi ahli Mahayana. Tidak, tepatnya, dia adalah seorang ahli Mahayana yang bahkan lebih kuat dari yang abadi. Jika dia tidak salah, dia akan segera diterima oleh pengadilan surgawi dan menjadi kultifator pertama yang naik selama era kebangkitan Spirit Qi. Di masa lalu, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Tujuannya adalah untuk melindungi klan huasan kuno. Itu karena dia tahu bahwa dia akan naik dan ingin klan huasan kuno dilindungi oleh Feng Hao sehingga dia mengusulkan untuk bergabung dengan aliansi. Namun, para leluhur ini terlalu tidak fleksibel. Sekarang Feng Hao ada di sini, dia merasa lega. Karena klan huasan kuno pasti akan ada di dunia selama Feng Hao bersedia menerima olah pelatihan huasan. Feng Hao tersenyum sambil menatap Cheng Cheng, yang sedang berjalan dari kursi utama. Bagaimana aku bisa lupa? Kemudian, dia membuka tangannya dan melangkah maju untuk memeluk Cheng Cheng dengan hangat. Itu hanya semacam pelukan antar teman, tanpa ada pikiran yang mengganggu. Namun, para leluhur olah pelatihan huasan semuanya bersemangat. Berita super besar. Kisah antara guru huasan dan guru jiwa naga. Cheng Cheng tersipu dan mundur dua langkah. Namun, tidak ada yang memperhatikan karena kerudungnya. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi master ketiga dari olah pelatihan di Tiongkok. Feng Hao tersenyum. Rencana awalnya untuk menekan gunung Hua Dojo dengan kekerasan telah hilang. Jika para leluhur kuno lainnya tidak setuju, dia tidak akan memaksa Cheng Cheng. Dia percaya bahwa Cheng Cheng akan mengatur segalanya dengan baik. Sama seperti sebelumnya, dia akan menjaga batasan dengan manusia dan tidak ikut campur. Namun, mulai sekarang, olah pelatihan huasan akan menjadi anggota aliansi jiwa naga. Feng Hao, apakah kamu bersedia menerima olah pelatihan huasan? Cheng Cheng memandang Feng Hao dengan ekspresi serius. Feng Hao tercengang. Dia memandangi para leluhur kuno di aula. Kami akan mendengarkan master tanpa syarat. Ya kau benar. Para leluhur sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Terlebih lagi, Cheng Cheng juga berasal dari klan huasan kuno. Jika dia menikah dengan Feng Hao, klan huasan kuno akan menjadi keluarganya. Betapa cantiknya. Feng Hao memandang para leluhur tua yang keras kepala itu dengan heran. Dia tidak menyangka mereka semua akan setuju. Oke, tentu saja aku akan menyambut aula pelatihan huasan. Sama-sama, Feng Hao memandang Cheng Cheng sambil tersenyum. Dia tahu bahwa gadis kecil yang lugu ini tidak akan pernah mengecewakannya. Dia akan selalu membuatnya merasa tersentuh. Fiuh! Cheng Cheng tiba-tiba menghela nafas lega. Seolah-olah beban di tubuhnya telah terangkat. Namun, pada saat itu, fenomena aneh muncul di langit di atas aula pelatihan huasan. Seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba bersinar dari awan dan jatuh langsung ke arah Cheng Cheng. Sangat cepat. Seru Cheng Cheng lembut. Dia tidak menyangka bahwa perubahan mentalitasnya akan menyebabkan dia naik lebih dulu. Namun, pemandangan ini hampir membuat mata para leluhur kuno melotot. Naik. 3.515. Kenaikan. Bahkan Feng Hao memiliki sedikit keterkejutan di antara alisnya. Dia belum pernah melihat orang yang mencapai keabadian di bumi. Juga, mengapa yang jandan yang lainnya, yang sekuat Cheng Cheng, tidak naik? Mengapa Cheng Cheng tiba-tiba naik? Pada saat yang sama, perubahan di dojo Gunung Hua dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang berada ratusan mil jauhnya. Seseorang merekam adegan itu dan mengunggahnya ke momen wechat mereka. Streamer luar ruangan juga menyiarkan adegan itu secara langsung. Dalam sekejap, seluruh internet meledak. Kemudian, tingkat nasional juga memperhatikan fenomena di Gunung Hua, dan seluruh dunia mulai memperhatikannya. Fenomena tersebut bukanlah invasi makhluk luar angkasa, melainkan pertanda baik. Sinar cahaya berwarna-warni itu seperti jembatan pelangi yang turun dari sembilan surga untuk menerima orang penting. Itu sangat sakral. Ini adalah kenaikan, tapi belum pernah ada fenomena seperti itu dalam sejarah dunia kultifasi. Legenda mengatakan bahwa ketika kaisar atau permaisuri langit bereinkarnasi dan naik tahta, hal ini mungkin terjadi. Ini adalah perwujudan dari Jalan Agung. Banyak tokoh besar di dunia kultifasi juga sangat terkejut dengan pemandangan ini. Ketika mereka memikirkan legenda itu, mereka hanya bisa gemetaran. Pada saat yang sama, mereka juga sangat penasaran dengan kultifator Mahayana Mana yang akan menyebabkan fenomena seperti itu pada kenaikannya. Di dojo gunung Hua, Feng Hao memandang Cheng Cheng yang diselimuti oleh sinar warna-warni dan memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Feng Hao, kamu bilang kamu bersedia menerima dojo gunung Hua. Tubuh Cheng Cheng mulai perlahan naik ke langit, dan ini dalam kondisi dia menekannya secara paksa. Kalau tidak, kecepatannya akan sangat cepat. Feng Hao tersenyum pada Cheng Cheng dan mengangguk. Iya, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Tapi, apakah aku benar-benar harus pergi? Cheng Cheng menjadi begitu kuat hari ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Feng Hao. Jika dia tetap tinggal, jiwa naga akan menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, Feng Hao tidak yakin kemana Cheng Cheng naik. Meskipun dia kuat, dia belum pernah ke alam surgawi, jadi dia tidak yakin bahwa Cheng Cheng naik ke alam surgawi. Ini tidak bisa dihindari. Hukum di bumi mulai menolakku, dan alam atas menerimaku. Aku harus pergi. Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Dia bisa saja tinggal lebih lama lagi, karena dia masih memiliki obsesinya. Pertama, dia berharap bisa bertemu Feng Hao. Kedua, dia berharap ada yang bisa mengambil alir ruang pelatihan. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan beban dan obsesinya dan terbang menjauh. Kini, harapannya telah terpenuhi. Obsesinya telah dilepaskan, dan perbuatan bajiknya telah selesai. Dia harus pergi. Feng Hao mencoba memahami proses kenaikan untuk melihat apakah dia bisa menghentikan kepergian Cheng Cheng. Karena dia menyadari bahwa dia mulai merasa sedikit enggan. Ini adalah gadis yang begitu polos sehingga dia bisa mengorbankan nyawanya demi dia. Namun, Feng Hao menemukan bahwa cahaya bimbingan tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia. Seolah-olah, ini juga merupakan jenis energi dunia. Tidak, bukan itu yang terjadi. Itu adalah energi Dao Surgawi dari alam semesta. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Itu juga, kekuatan yang ingin direbut oleh Kaisar Monster dan para ahli dari berbagai alam. Sekarang, Cheng Cheng telah berhasil naik, dan hukum Dao Surgawi memungkinkannya naik ke dunia lain. Hal ini tidak dapat diubah. Kecuali dia bisa mengendalikan kekuatan hukum Surgawi dan menjadi penguasa hukum Surgawi. Kegembiraan dan kebahagiaan terbesarku adalah bertemu denganmu. Feng Hao Kekuatan tarikan cahaya bimbingan semakin kuat. Cheng Cheng tidak bisa lagi menahannya, dan kecepatan dia naik menjadi semakin menyenangkan. Saat ini, seluruh dunia menyaksikannya. Mereka melihat pilar cahaya lima warna jatuh dari langit. Kemudian, seorang wanita berkerudung terbang ke langit seperti cange ke bulan. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sangat iri. Mereka juga ingin menjadi orang itu dan naik ke alam surga. Dengan begitu, mereka juga bisa menjadi pusat perhatian. Ini pasti perasaan yang luar biasa. Ketika Cheng Cheng naik ke langit, dunia seakan dipenuhi dengan musik Surgawi, dan segala jenis cahaya indah bertaburan di seluruh bumi. Bumi sepertinya telah menjadi tanah suci. Ketika Cheng Cheng menghilang dari pandangan Feng Hao, cahaya penuntun juga menghilang. Pemandangan yang disaksikan seluruh dunia ini menjadi topik perbincangan dan kenangan yang tak terlupakan. Di dojo gunung Salju Naga Giok, penguasa surga purba juga melihat pemandangan ini. Dia sangat terkejut, tapi di saat yang sama, dia panik. Cheng Cheng telah naik ke alam surga, yaitu pengadilan surgawi. Namun fenomena kenaikan Cheng Cheng membuktikan bahwa ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Bagi penguasa surga purba, ini bukanlah seorang kultifator biasa yang sedang naik daun. Itu adalah, kembalinya Celestial Tirk. Penguasa surga purba tahu betul bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika pengadilan surgawi pergi ke alam surga. Ada pencarian surgawi di sana. Dia adalah penguasa asli alam surga. Dia menjauhkan diri dari urusan duniawi dan menyambut keabadian pengadilan surgawi. Namun karena keberadaannya, penguasa alam surga, surga, merasa telah ditekan. Jadi dia bergabung dengan Yellow Heaven, Clear Heaven, dan tiga penguasa pengadilan surgawi untuk menekan penguasa alam surgawi, Celestial Tirk, dan mengirimnya ke samsara. Ketika ketiga Celestial Tirk menempatkan diri mereka di alam surgawi, mereka bekerja sama dan menghitung bahwa sebagai Celestial Tirk, dia harus mengalami 36 ribu kesengsaraan, yang berarti mati 36 ribu kali. Setiap kali, asal-usulnya akan terluka, dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke alam surga. Kecuali, tentu saja, ada seseorang yang bisa hidup kembali ketika tubuh reinkarnasinya mati dan mengaktifkan sumber energinya. Itulah kekuatan asal dari Celestial Tirk. Kemudian, kesengsaraannya akan berakhir, dan kekuatan daus surgawi akan menyambutnya kembali ke alam surga. Penguasa surga purba adalah yang abadi tertua, dan dia mengetahui rahasia ini. Tentu saja, alasan dia panik bukanlah karena alam surga akan berada dalam kekacauan, tapi... Penguasa pengadilan surgawi saat ini mungkin tidak ingin melihat ini, jadi dia membunuh Raja Surgawi yang baru saja naik. Lebih penting lagi, dalam kehidupan ini, Celestial Tirk adalah seorang kultifator klan kuno bernama Cheng Cheng. Ini adalah apa yang Raja Iblis Banteng katakan padanya. Ketika Raja Iblis Banteng datang dari berbagai dunia, dia turun ke klan kuno Gunung Hua. Dia mengatakan bahwa Feng Hao dan Cheng Cheng memiliki hubungan dekat, dan kenaikan Cheng Cheng mungkin ada hubungannya dengan Feng Hao. Siapa Feng Hao? Dia adalah seseorang yang tidak peduli dengan Celestial Tirk. Penguasa surga purba tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika Feng Hao mengetahui bahwa Cheng Cheng telah naik ke alam surga. Dia mungkin ditindas dan dihancurkan, dan pengadilan surgawi akan berada dalam bahaya. Berdiri di samping penguasa surga purba, Raja Iblis Banteng tidak dapat menahan cemberutnya saat dia melihat penguasa surga purba gemetar. Mengapa kamu gemetar? Penguasa surga purba berbisik, kapan pencarian angin akan kembali? Setidaknya perlu beberapa hari setelah dia mengunjungi semua dojo. Raja Iblis Banteng semakin bingung. Tampaknya penguasa surga purba telah berubah setelah mengetahui tentang hubungan antara Cheng Cheng dan Feng Hao. Mengapa kamu bertanya? Penguasa surga purba mengertakkan gigi. Aku akan pergi ke klan kuno Gunung Hua. Kamu dan Sun Wukong akan mempertahankan dojo. Ini mendesak. Astaga! Penguasa surga purba bergegas keluar segera setelah dia selesai berbicara. Dia meninggalkan dojo Gunung Salju Naga Giyok. 3516. Mendesak. Apa masalahnya? Raja Iblis Banteng tercengang. Penguasa surgawi dari awal primordial barusan terlalu asing. Di masa lalu, dia cukup mantap, dan ekspresinya tidak akan berubah bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya. Kenapa dia panik sekarang? Raja Iblis Banteng tidak mengerti, jadi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia bersemangat memikirkan untuk bertanggung jawab atas dojo Gunung Salju Naga Giyok bersama Sun Wukong. Ada banyak gadis di dojo. Saat penguasa surga purba sedang dalam perjalanan ke klan gunung Hua Kuno, Feng Hao memberitahu para leluhur tentang tanah etiril. Para leluhur dari klan budidaya kuno gemetar ketakutan. Mereka lebih memilih dibunuh daripada merebut sebidang wilayah dari makhluk hidup purba di tanah etiril. Itu karena makhluk hidup purba manapun berada pada tingkat Mahayana atau lebih tinggi, yang merupakan alam Dewa Ilahi. Mereka adalah sekelompok lelaki tua transcendensi pemutusan roh dan kesengsaraan. Mereka bahkan tidak akan menyerahkan nyawanya jika pergi ke sana. Kami akan bergabung dengan Jiwa Naga, tapi kami tidak akan pergi ke sana. Gunung Hua sudah cukup bagus. Itu benar, itu benar. Kaisar Angin, kamu juga harus tahu bahwa klan kita telah hidup dan berkembang biak di tanah ini selama seribu tahun. Pindah begitu saja juga. Huh. Roh Ki Bumi mulai pulih. Gunung dan sungai terkenal di Tiongkok penuh dengan spirit Ki. Itu cukup untuk budidaya. Sekelompok lelaki tua berbicara satu demi satu. Tak satu pun dari mereka mau pergi. Karena tekanan Feng Hao, mereka setuju untuk bergabung dengan Jiwa Naga dan mendengarkan organisasi. Namun, mereka benar-benar tidak ingin pergi ke sana dan bertarung dengan makhluk hidup purba. Mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kamu harus naik dengan cepat jika kamu berkultivasi di sana, kata Feng Hao. Hah. Beberapa leluhur tercengang. Apakah tanah eti real benar-benar ajaib? Feng Hao tersenyum dan melanjutkan. Ketika makhluk hidup purba berada dalam hibernasi, artefak yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah tanah. Salah satu dari mereka akan sangat membantu. Oh. Beberapa patriark lagi tergoda. Mereka yang cukup berbakat juga bisa berkultivasi di dojo saya. Tahukah Anda penguasa surga purba? Apa prestasi para murid yang menjadi muridnya? Feng Hao bertanya dengan lembut. Wow. Sekelompok lelaki tua itu segera menjadi bersemangat. Mereka bisa mengabaikan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa mengabaikan keselamatan keturunan mereka. Terlebih lagi, tanah spiritual sangat mistis, jadi tidak ada salahnya berakar di sana. Mungkin dia akan naik ke alam surgawi seperti ceng-ceng. Batuk. Nenek Moyang Raskuno terbatuk dua kali dan berkata, itu. Kaisar Angin, kapan kita bisa pindah? Feng Hao memandang murid itu dengan heran. Apakah kamu tidak takut dengan makhluk hidup purba? Mereka yang menyinggung Raskuno saya, tidak peduli seberapa kuat mereka, harus dibunuh. Nenek Moyang Raskuno berkata dengan benar. Feng Hao tertegun mendengar kata-kata leluhur tua dan tertawa getir di dalam hatinya. Bukan karena penduduk asli tidak mau pindah. Hanya saja mereka belum merasakan manisnya dan sangat menantikannya. Selama mereka memiliki ini, mereka akan bergerak lebih cepat dari siapapun. Manusia. Mencari keuntungan. Nenek Moyang Raskuno lainnya juga takut tertinggal, sehingga mereka semua menyatakan bahwa mereka pasti bisa bergerak. Mereka juga menggunakan ungkapan, mereka yang menyinggung penduduk asli, sekuat apapun mereka, harus dibunuh, sebagai mantra mereka. Feng Hao sepenuhnya yakin dengan rubah tua yang cerdik ini. Setelah itu, Feng Hao berdiri dan berkata dengan serius, atur ulang semuanya dalam tujuh hari. Tujuh hari, segitu panjangnya. Beberapa nenek Moyang Raskuno jelas kecewa. Mereka bergumam, sesuatu yang bisa diselesaikan dalam dua atau tiga hari, mengapa kamu memaksakannya begitu lama. Mereka semua ingin merasakan perasaan memajukan kultivasi mereka sesegera mungkin. Pada saat yang sama, mereka dapat mengambil beberapa artefak ilahi dan menggunakannya sebagai harta leluhur. Feng Hao tidak memiliki amarah sedikitpun karena nenek Moyang Raskuno. Sedetik yang lalu, dia masih berusaha menolaknya. Detik berikutnya, wajahnya berubah lebih cepat dari wajah orang lain. Seperti yang diharapkan dari Raskuno yang telah ada selama ribuan tahun, kulit tebal adalah keterampilan yang diperlukan. Setelah itu, Feng Hao meninggalkan wilayah Raskuno Gunung Hua. Namun, saat dia meninggalkan wilayah Raskuno, dia tiba-tiba merasakan aura mendekat dari arah barat daya. Feng Hao sangat akrab dengan aura ini dan bertanya dengan bingung, penguasa surga purba. Dengan penguasa surga purba yang mengawasi Alun-Alun Dao, Feng Hao merasa sangat nyaman. Ketika dia harus keluar, Yan Qi dan yang lainnya akan mengurus semuanya, jadi penguasa surga purba pada dasarnya tidak meninggalkan Alun-Alun Dao. Tapi sekarang, hanya dari aura ini saja, Feng Hao tahu bahwa penguasa surga purba sedang terburu-buru. Mungkinkah Dao Plaza berada dalam bahaya? Atau apakah kultivasi seseorang telah menyimpang hingga bahkan penguasa surga purba tidak dapat menekannya? Saat Feng Hao bertanya-tanya, penguasa surga purba akhirnya tiba. Seperti gumpalan asap, dia muncul di depan Feng Hao. Kaisar angin, tidak bagus. Penguasa surga purba berkata dengan tidak sabar begitu dia muncul. Apa yang telah terjadi? Feng Hao bertanya dengan sedikit cemberut. Orang yang baru saja naik ke alam surgawi, apakah itu ceng-ceng? Penguasa surga purba menatap Feng Hao dengan ekspresi serius dan bertanya, bagaimana hubunganmu dengannya? Feng Hao sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dikatakan oleh penguasa surga purba, jadi dia sedikit bingung. Tapi karena itu adalah pertanyaan penguasa langit purba, Feng Hao masih menjawab dengan serius, dia adalah ceng-ceng, kami sangat dekat. Berdebar. Wajah penguasa langit purba segera berubah menjadi hijau. Pergi ke Danau Samsara di belakang Villa Grup Naga dan pikirkan cara untuk pergi ke alam surgawi. Penguasa surga purba memandang Lin Yu dengan serius dan berkata, ceng-ceng. Dia, dia adalah penduduk asli alam surgawi, Permaisuri Agung. Namun kemudian, Kaisar surgawi memimpin sekelompok makhluk abadi untuk menetap di alam surgawi dan bergabung untuk mengusir Permaisuri Agung ke Samsara. Sekarang Permaisuri Agung telah dipanggil oleh kekuatan Dao surgawi dan naik ke alam surgawi, landasan abadinya tidak stabil. Jika Kaisar surgawi tidak ingin menyerahkan kekuatan alam surgawi, saya takut dia akan menyakiti Permaisuri Agung. Penguasa surga purba awalnya adalah anggota alam surgawi, tetapi setelah mengikuti Feng Hao untuk waktu yang lama, dia sepenuhnya menganggap dirinya sebagai anggota Dao Plaza Feng Hao. Setelah mendengar kata-kata penguasa langit purba, ekspresi Feng Hao menjadi sangat serius. Kemudian, penguasa surga purba memberitahu Feng Hao tentang Permaisuri Agung alam surgawi. Jadi dia adalah reinkarnasi dari Permaisuri Agung. 36.000 kesengsaraan. Karena aku, dia menyelesaikan kesengsaraan dan dapat kembali ke alam surgawi. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Dia akhirnya mengerti bagaimana Cheng Cheng bisa tumbuh sedemikian rupa hanya dalam waktu setengah tahun. Dia bahkan naik ke alam surgawi. Ternyata Cheng Cheng adalah kaisar surgawi pertama dari alam surgawi. Ini karena dia bukanlah orang yang menciptakan alam surgawi. Dia adalah, makhluk hidup pertama di alam surgawi. Aku akan pergi mencari Bai Ling. Feng Hao tidak membuang waktu. Cheng Cheng telah melalui begitu banyak kesengsaraan, itu setara dengan rasa sakit karena kematian yang tak terhitung jumlahnya sejak dia bereinkarnasi. Jika dia kembali kali ini, dia dianiaya oleh kaisar surgawi dari pengadilan surgawi, maka dia akan benar-benar mati. Baiklah. Penguasa surga purba menambahkan, jika Anda pergi ke alam surgawi, jangan sakiti orang yang tidak bersalah, terutama kaisar langit, kaisar kuning, dan kaisar biru. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Setelah itu, Feng Hao terbang ke langit dan meninggalkan klan gunung Hua Kuno menuju grup naga. Bai Ling adalah seorang iblis abadi, posisinya di pengadilan surgawi tidak tinggi, tetapi karena tuannya, dia tidak diintimidasi. Di kompleks vila grup naga, Bai Ling sedang berkultivasi dengan beberapa sekte abadi, mencoba memahami kekuatan hukum di sini. Tiba-tiba, aura kuat menyelimuti kompleks vila. Kemudian, seorang pemuda perlahan turun dari langit. 3517. Di vila, Bai Ling bermandikan aura abadi. Dia duduk di samping gurunya, ibu tua gunung Blackfall, tampak sangat murni dan suci. Pada saat ini, aura yang tiba-tiba turun keluar vila sangat familiar baginya. Akibatnya, dia terpaksa keluar dari kondisi budidaya. Setelah kehilangan aura ibu tua gunung Blackfall, sikapnya langsung melemah. Bukan hanya Bai Ling, majikannya, ibu tua gunung Blackfall, serta ahli sekte abadi lainnya yang turun ke alam bawah, membuka mata mereka secara bersamaan. Dalam sekejap, puncak gunung di distrik kaya kota itu diselimuti oleh Ki Abadi, seperti Fata Morgana yang ada di atas awan. Siapa ini? Sebagai seorang ahli sekte abadi-abadi di alam surgawi, ibu tua gunung Blackfall adalah orang pertama yang bergegas keluar dari vila. Dia langsung melihat Feng Hao berjalan ke arahnya. Meskipun Feng Hao tidak mengungkapkan banyak auranya, pada levelnya, dia bisa melihat orang dan bukan aura mereka. Setelah turun ke alam bawah, ibu tua gunung Blackfall langsung memasuki kondisi kultivasi untuk mempelajari dunia di sekitarnya. Semua laporan media tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui identitas Feng Hao. Suara mendesing. Suara mendesing. Pembangkit tenaga listrik lainnya dari sekte abadi juga bergegas keluar satu demi satu. Setiap budidaya mereka dapat mengubah awan dan hujan dengan membalikkan tangan mereka di bumi. Tapi mereka tidak bergerak. Sama seperti ibu tua gunung Blackfall, dia percaya bahwa Feng Hao adalah eksistensi yang tampak biasa tetapi jelas tidak biasa. Ketenangan dan ketenangan itu tidak bisa dipalsukan. Whitey melayang keluar ruangan. Dia mengenakan gaun putih dan tampak seperti dunia lain, secantik peri. Saat dia melihat Feng Hao, tubuhnya sedikit gemetar. Feng Hao. Bai Ling memandang Feng Hao dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Sejak dia berpisah dari Feng Hao, Bai Ling mengikuti gurunya, ibu tua gunung Blackfall. Dia tinggal di lahan budidaya perusahaan naga. Berkali-kali, dia ingin menyelinap ke gunung Salju Naga Giok untuk mencari Feng Hao, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian. Di sisi lain, Long Sue Xing, CEO wanita dari Long Corporation, selalu menggunakan alasan bepergian untuk mengunjungi gunung Salju Naga Giok beberapa kali. Bai Ling cukup iri. Meskipun Long Sue Xing tidak mungkin melihat Feng Hao, setidaknya, dia sangat dekat dengan Feng Hao. Di sisi lain, dia bahkan tidak berani keluar dari vila. Feng Hao. Ibu tua gunung Blackfall sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah Bai Ling. Inikah pria yang kamu pikirkan siang dan malam? Ah. Bai Ling tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar saat dia melihat ke arah tuannya, ibu tua gunung Blackfall, dengan ketakutan. Dia tidak mengerti bagaimana tuannya tahu bahwa dia memikirkan Feng Hao siang dan malam. Aku adalah gurumu. Kamu berkultivasi di sisiku setiap hari. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ibu tua gunung Blackfall menggelengkan kepalanya dan berkata, kultifasimu telah mengalami kemajuan perlahan selama setengah tahun terakhir. Itu semua karena simpul di hatimu ini. Aku merasa sangat sedih, tapi karena dia ada di sini, aku akan membantu kamu lepaskan simpul hatimu ini. Feng Hao mengenal ibu tua gunung Blackfall. Dia sebelumnya menjadi pengawal pribadi Long Sui Xing selama beberapa waktu. Dulu ketika dia membuntuti Bai Ling, dia bertemu dengan ibu tua gunung Blackfall yang telah menunjukkan kehadiran surgawinya di Danau Samsara. Feng Hao awalnya percaya bahwa dengan begitu majunya internet, setiap orang dapat menjadi media mandiri. Ibu tua gunung Blackfall pasti akan mengenalnya dan mengenalnya. Namun, ibu tua gunung Blackfall sepertinya tidak mengenalnya sama sekali. Feng Hao merasa seperti mendapat pukulan. Namun, Feng Hao tidak punya waktu untuk mengobrol dengan ibu tua gunung Blackfall. Dia memandang Bai Ling yang berdiri di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, bisakah kamu membawaku ke Danau Samsara? Mengapa kamu pergi ke Danau Samsara? Tanya Bai Ling keheranan. Danau Samsara adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan bumi dengan alam surgawi. Dan dia telah turun ke dunia fana dengan segel dao pencarian surgawi untuk melengkapi susunan ruang waktu. Sekarang, semuanya hampir selesai. Saya perlu melakukan perjalanan ke alam surgawi. Ada sesuatu yang mendesak, kata Feng Hao dengan serius. Sejak dia melihat ibu tua gunung Blackfall, Feng Hao tahu bahwa susunan Danau Samsara hampir selesai. Ini karena ketika dia pertama kali mengetahui tentang Danau Samsara, ibu tua gunung Blackfall hanya bisa menunjukkan kehadiran dewanya. Tapi sekarang, dia telah sepenuhnya turun ke dunia fana. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk menuju ke alam surgawi. Aku, aku tidak bisa mengambil keputusan, kata Bai Ling lembut. Dia sangat ingin membantu Feng Hao. Namun, gurunya, ibu tua gunung Blackfall, ada di sampingnya. Betapapun beraninya dia, dia tidak berani mengambil keputusan seperti itu. Namun, suasana hati ibu tua gunung Blackfall sedang sangat buruk. Beberapa saat yang lalu, Feng Hao dan muridnya, Bai Ling, bertukar pandang sepanjang hari, tapi dia benar-benar mengabaikannya dan sekte abadi lainnya. Benar-benar memalukan. Ibu tua gunung Blackfall mencibir. Siapakah yang kamu pikirkan untuk menuju ke alam surgawi? Apa yang kamu lakukan di sana? Jika Anda memiliki kemampuan, naiklah. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia tidak menyukai ibu tua gunung Blackfall karena legenda mengatakan bahwa dia adalah perwujudan kebenaran dan kebijaksanaan langit dan bumi. Dia sering menunjukkan jalan yang benar bagi orang lain dan menyelamatkan mereka dari masalah. Namun, ibu tua gunung Blackfall di depannya sangatlah jahat. Nada suaranya juga sedikit sarkastik. Saat itulah Feng Hao menoleh untuk melihat ibu tua gunung Blackfall. Kenapa aku perlu menjelaskan tindakanku padamu? Sungguh kurang ajar. Ibu tua gunung Blackfall sangat gembira. Selama dia menekan Feng Hao, muridnya, Bai Ling, akan memutuskan perasaannya terhadapnya. Tingkat kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Karena itu, dia membentuk segel dengan tangannya saat angin dan petir bergejolak di dunia. Setelah itu, sebuah tangan raksasa terulur dari angin dan kilat saat mencubit Feng Hao dengan sambaran petir. Meretih, meretih. Udara berderak seolah-olah berada di bawah tekanan yang sangat besar. Namun, saat tangan raksasa itu hendak menyentuh tubuh Feng Hao, Feng Hao memasukkan tangan kirinya ke dalam sakunya dan mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya menempel pada tangan raksasa itu. Saat itu juga mereka bertabrakan. Gemuruh. Puncak gunung langsung meledak. Pohon-pohon kuno tumbang dan ditembakkan dari kedalaman tanah. Ini. Pada saat itu, mata para ahli sekte abadi dari alam bawah hampir melotot ketika mereka melihat Feng Hao memblokir serangan ibu tua gunung Black Voal dengan satu jari. Kulit kepala mereka kesemutan saat tubuh mereka gemetar. Mereka merasa hal itu mustahil. Bahkan Bai Ling menutup mulutnya dengan heran. Gurunya, ibu tua gunung Black Voal, adalah sekte abadi tua di alam surgawi. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte abadi biasa. Tapi sekarang, Feng Hao telah memblokir serangan mematikan ibu tua gunung Black Voal dengan satu jari. Eh, ibu tua gunung Black Voal terkejut. Kemudian, tanpa menunggu dia mengambil langkah lain, sambil berpikir, dia terbang mundur seolah-olah dia kehilangan keseimbangan. Dia menabrak 20 hingga 30 vila sebelum berhenti. Namun, ketika dia berhenti, ibu tua gunung Black Voal berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia sama sekali tidak terlihat abadi. Bagus, betapa kuatnya. Kamu adalah leluhur surgawi yang mana. Cakrawala, langit biru, langit kuning. Ibu tua gunung Black Voal sangat terkejut. Dan kekuatan seperti itu hanya bisa dicapai oleh Ancestral Celestial Tirk dari alam surgawi. Ketika Feng Hao mendengar ketiga nama itu, tanpa sadar dia merasa seperti sedang menghadapi musuh. Mungkin karena mereka bergabung untuk mengirim permaisuri Cheng Cheng ke Samsara. Karena kamu tahu betapa kuatnya aku, kenapa kamu tidak memimpin jalan menuju Danau Samsara? Feng Hao memelototi ibu tua gunung Black Voal. 3518. Ibu tua gunung Black Voal memang ketakutan. Dia sangat percaya diri dengan kultifasinya sendiri. Dia adalah makhluk paling kuat di bumi. Hanya penguasa surga purba yang bisa melawannya. Kita harus tahu bahwa sebagai anggota sekte abadi, dia dikenal sebagai ibu tua gunung Black Voal. Namun, dia juga adalah penguasa surgawi tanpa batas, ibu dari bintang biduk. Namun, sekuat dia, dia bukan tandingan Feng Hao. Sekte abadi lainnya juga tercengang. Mereka tidak berani bergerak maju sama sekali dan menyatakan bersedia memimpin. Mereka memasang senyuman di wajah mereka tanpa sedikitpun rasa tidak hormat. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao terlalu hebat. Bahkan jika mereka berasal dari sekte abadi, mereka akan tetap mati di sini. Apa yang disebut umur panjang mereka selama surga berarti bahwa mereka tidak akan mati secara alami karena usia tua, tetapi mereka akan dipukuli sampai mati. Bai Ling diam-diam melihat ke sisi wajah Feng Hao, jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah tidak bertemu Feng Hao selama berbulan-bulan, dia tidak hanya tumbuh lebih kuat, tetapi aura yang dia pancarkan bahkan lebih menawan. Ibu tua gunung Black Voal membawa Feng Hao ke Danau Samsara sementara Bai Ling mengikuti di belakang Feng Hao. Dia sebenarnya memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Lin Yu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Seluruh perjalanan Henning. Jika Feng Hao tidak mengkhawatirkan keselamatan Cheng Cheng, dia mungkin akan mengobrol dengan Bai Ling. Namun, penguasa surgawi dari awal primordial sangat ingin bertemu dengannya. Jelas sekali, masalah Cheng Cheng bukanlah masalah kecil. Dia harus pergi ke alam surga sesegera mungkin. Seperti apa alam surga itu? Feng Hao belum pernah ke sana, dia juga belum pernah melihatnya, tapi dia merasa itu pasti mirip dengan yang ada di film. Karena penguasa surga purba adalah sekte abadi di alam surgawi, dia memiliki banyak pendapat tentang pembangunan gunung Salju Naga Giok. Kurang lebih sama, dan memang tampak seperti surga abadi. Apakah kamu reinkarnasi dari Ancestral Celestial Tyrk? Ibu tua gunung Black Voal tidak dapat menahan rasa penasarannya dan dia pun bertanya. Mengapa kamu mengatakan itu? Feng Hao mengerutkan kening. Pencarian surgawi leluhur adalah pencarian biru, pencarian hijau, dan pencarian kuning. Selain leluhur surgawi, tidak ada orang lain yang sekuat kamu. Kata ibu tua gunung Black Voal dengan jujur. Bahkan kaisar surgawi dari alam surga saat ini bukanlah tandingan Feng Hao, dia yakin. He he. Feng Hao tersenyum, menoleh ke arah Bai Ling, dan berkata, biarkan tuanmu menonton berita, online. Bai Ling terkejut sesaat, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Kemudian, dia menganggup dengan berat dan berkata, baiklah. Danau Samsara tidak jauh. Ibu tua gunung Black Voal, Feng Hao, dan teman-temannya segera tiba. Danau Samsara adalah sebutan bagi makhluk abadi di alam surga. Mengenai danau macam apa itu, tidak ada yang tahu. Danau Samsara dilindungi oleh formasi susunan. Orang biasa tidak bisa memasuki tempat ini. Tepatnya, selama mereka masih makhluk hidup, mereka tidak akan bisa masuk. Kecuali jika itu adalah ahli yang bisa mematahkan formasi. Kita sudah sampai di Danau Samsara. Ibu tua gunung Black Voal menunjuk ke arah danau yang tenang. Sosok Feng Hao melintas dan melayang di atas danau. Dia sudah tahu di mana formasi itu berada dan bagaimana cara mengaktifkannya. Ini setara dengan sekumpulan koordinat. Setelah aktifasi, koordinat akan muncul, dan alam surga akan memiliki cara untuk menerimanya, dari titik ke titik, untuk mencapai pesawat ulang alik. Sama seperti Thor, Dewa Petir di serial TV Barat. Bai Ling merasa tidak nyaman saat melihat formasi susunan aktif. Akhirnya, dia mengerahkan keberaniannya dan bertanya, Feng Hao, mengapa kamu pergi ke alam surga? Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, untuk membunuh Raja Surgawi Leluhur. Ah! Bai Ling menutup mulutnya karena terkejut, matanya dipenuhi ketakutan. Berdengung. Ibu tua gunung Black Voal dan sekte abadi lainnya juga merasa sangat ketakutan. Pencarian Surgawi Leluhur. Dia adalah penguasa alam surga, pendiri pengadilan surgawi. Feng Hao berkata dia akan membunuh Raja Surgawi Leluhur. Apakah dia marah? Namun, ibu tua gunung Black Voal tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tingkat budidaya Feng Hao memang cukup untuk menyamai pencarian Surgawi Leluhur. Astaga! Saat formasi susunan Danau Samsara diaktifkan, pilar cahaya tiba-tiba turun dari langit. Itu mirip dengan adegan kenaikan Cheng Cheng. Namun dari segi kemegahan, karya Cheng Cheng lebih mengesankan. Feng Hao bermandikan pilar cahaya putih dan perlahan naik ke langit seperti seorang kultifator yang naik. Dan pemandangan ini sekali lagi dilihat oleh banyak orang. Dengan dua orang kultifator naik satu demi satu, seolah-olah seluruh dunia kultifasi sedang mengalami gempa besar. Gelombang budidaya datang satu demi satu. Feng Hao mengendarai angin dan naik ke alam surgawi. Yang lain tidak tahu bahwa Feng Hao lah yang naik. Namun, Goku, Raja Iblis Banteng, dan rekan-rekannya dapat mengetahuinya secara sekilas. Aura yang unik pada Feng Hao jelas tidak palsu. Feng Hao telah naik. Dingin. Bagaimana dengan aliansi jiwa naga? Apakah dia mencoba menentang surga? Kiu-kiu kecil, Feng Hao menyebabkan keributan saat kita tidak ada. Bagaimana jika dia tidak kembali? Little Black, Little Kiu-kiu, Goku, dan rekan-rekannya di dojo gunung salju naga Giok saling menatap. Tuan sudah kembali. Daoi Sang Shisai, yang telah menjadi murid penguasa surgawi dari awal primordial, tiba-tiba berteriak. Seketika, semua orang bergegas mendekat. Ketika penguasa surgawi awal primordial kembali ke dojo dan melihat wajah khawatir Goku, Raja Iblis Banteng, dan lainnya, dia tidak merasa terganggu. Dia bahkan ingin tertawa. Eksistensi macam apa Feng Hao itu? Bagaimana dia bisa begitu khawatir? Dia, penguasa surgawi dari awal primordial, salah satu eksistensi teratas di alam surgawi, bukanlah tandingan Feng Hao. Bisakah seseorang di alam surgawi menyakitinya? Lelucon yang luar biasa. Tidurlah. Kaisar Angin akan kembali dengan selamat. Setelah mengatakan ini, penguasa surgawi dari awal primordial terbang kembali ke kantong terberkati di Pulau Trapung bersama muridnya, Zhang Shisai. Apakah lelaki tua ini berusaha menahan tawanya? Sedikit. Little Black dan Little QQ tidak lagi mengkhawatirkan Feng Hao, tetapi mereka masih merasa bahwa penguasa surgawi dari awal primordial terlalu sombong. Dia berani mengejek mereka. Dia meminta pemukulan. Jadi kedua lelaki kecil itu bergegas ke gua tempat tinggal penguasa surgawi dari awal primordial, dan kemudian Pulau Trapung itu bergetar dalam kehampaan. Raungan naga dan binatang buas, serta lolongan menyedihkan, terdengar tanpa henti. Setelah Cheng Cheng naik, tempat dia muncul adalah tempat yang sangat indah. Tampaknya itu adalah sebuah halaman. Namun, ini adalah halaman di langit. Jari-jarinya yang ramping menyentuh komponen halaman, dan dia tiba-tiba merasakan deja vu. Sepertinya dia sudah sering ke tempat ini. Setelah naik, tidak ada yang menyambutku. Kemana aku harus pergi? Cheng Cheng sedikit bingung. Dia tidak ingin naik, tapi dia tidak punya pilihan. Dia telah mencapai dunia nyata dan tidak dapat mengendalikannya. Dia hanya bisa melepaskan segala sesuatu di dunia sekuler dan naik ke alam surgawi. Tapi sekarang dia berada di alam surgawi, tidak ada yang memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Cheng Cheng berjalan, dan tiba-tiba, gambaran buram muncul di benaknya. Seperti film Bisulama, film itu mulai menyatu dan diam-diam muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Permaisuri Permaisuri nomor satu di alam surgawi. Kaisar Langit Chang, Kaisar Langit Huang, Kaisar Langit King. Bersama-sama menekan, melewati 36 ribu kesengsaraan. Cheng Cheng bergumam dengan suara rendah. Dia tidak tahu apakah gambaran yang muncul di benaknya ini adalah miliknya, tapi sepertinya familiar. Bagaimana aku bisa menjadi permaisuri alam surgawi? Cheng Cheng menertawakan dirinya sendiri lalu berjalan keluar halaman. Dia merasa itu terlalu sulit dipercaya. Dan hal seperti itu tidak masuk akal jika hal itu terjadi padanya. Keabadian kecil yang berani, beraninya kamu masuk tanpa izin ke Istana Kaisar Langit Chang. Hukuman apa yang pantas kamu terima? 3519. Kaisar Surgawi, nama yang sangat familiar. Cheng Cheng merasa nama ini sangat familiar. Baru saja, nama ini muncul diingatannya. Ada juga Kaisar Langit Kuning dan Kaisar Langit Biru. Kemudian, Cheng Cheng melihat seorang pria muda dengan temperamen mulia datang dengan membawa pedang abadi. Pedang abadi itu sangat indah, bilahnya dikelilingi oleh cahaya, itu jelas merupakan harta karun abadi. Sangat cantik. Pria muda dengan temperamen dunia lain itu menatap Cheng Cheng dengan mata terbelalak. Tak perlu dikatakan lagi, setelah naik, Cheng Cheng seperti orang yang berbeda. Temperamennya sangat luar biasa, bahkan melebihi Prometheus. Terlebih lagi, Cheng Cheng memiliki pesona kecantikan oriental klasik, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Prometheus. Cheng Cheng adalah permaisuri. Ini hampir merupakan fakta yang sudah pasti. Oleh karena itu, setelah naik, pesonanya bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh para ahli abadi biasa. Dikatakan bahwa makhluk abadi tidak memiliki emosi dan keinginan. Bagaimana ini mungkin? Jika manusia tidak memiliki emosi dan keinginan, mereka akan mati rasa, seperti mayat berjalan. Hanya dengan emosi dan keinginan seseorang dapat bergerak maju. Pemuda itu dikejutkan oleh temperamen dan kecantikan Cheng Cheng, nadanya tidak seketat sebelumnya. Peri, mengapa kamu muncul di halaman wilayah abadi Kaisar Langit? Tiga Kaisar Surgawi Leluhur di alam surga masing-masing memiliki wilayah abadi. Kaisar Langit adalah yang terkuat, menempati wilayah abadi terbesar, diikuti oleh Kaisar Langit Kuning dan Kaisar Langit Biru. Di antara tiga Kaisar Surgawi Leluhur, Kaisar Langit Azure bertanggung jawab atas pengadilan surgawi, juga dikenal sebagai Kaisar Langit Azure. Penguasa pengadilan surgawi saat ini adalah murid Kaisar Langit Azure. Selain itu, Kaisar Langit dan Kaisar Langit Kuning masing-masing memiliki murid langsung. Tiga Kaisar Surgawi Leluhur, tiga Kaisar Abadi, adalah eksistensi puncak di alam surga. Mereka menguasai segala sesuatu di alam surga. Aku seorang Ascendan. Cheng Cheng masih baru di sini dan tidak jelas tentang aturan alam surga, dia hanya menganggup memberi salam. Pendaki. Ekspresi pemuda itu berubah, alam surga tidak memiliki Ascender selama bertahun-tahun. Tapi, bukankah kenaikan harus dilakukan di pengadilan surgawi yang dipimpin oleh Kaisar Langit Azure? Bagaimana Anda naik ke wilayah abadi Kaisar Surgawi? Aku tidak tahu. Bolehkah aku bertanya, ke mana para Ascender harus pergi? Cheng Cheng menggelengkan kepalanya. Saat dia naik, jembatan bimbingan yang muncul bukanlah hal biasa. Ada banyak pemandangan dan kenangan di benaknya. Meskipun dia belum memilah secara spesifik, dia secara kasar tahu, bahwa ketiga Kaisar Langit Leluhur yang agung ini memiliki dendam terhadapnya. Dengan kata lain, sepertinya alam surga tidak dapat menampungnya. Terlebih lagi, dia tiba-tiba muncul di halaman Kaisar Cakrawala, dan dia bahkan tidak tahu ke mana dia harus melapor. Apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah masalah lain. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Ascender akan datang dengan beberapa aturan pengadilan surgawi. Anda tidak punya. Pemuda itu memandang Cheng Cheng dengan curiga. Meskipun Cheng Cheng sangat cantik, sebagai pelindung taman di halaman Kaisar Langit, dia tidak akan pernah membiarkan orang tak dikenal muncul di halaman. Tidak. Cheng Cheng menggelengkan kepalanya lagi. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan ingatan ketiga Kaisar Langit Leluhur. Yang mulia abadi muda melihat bahwa Cheng Cheng tidak tampak seperti seseorang yang memiliki motif tersembunyi. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja naik. Setelah merenung sejenak, pemuda itu berkata, kamu boleh tinggal di kediaman gua kakak perempuanku dulu. Aku akan membantumu bertanya-tanya. Terima kasih, yang mulia abadi. Cheng Cheng sangat gembira dan membungkuh. Sangat jarang bertemu dengan makhluk abadi di tempat asing. Pemuda itu membawa Cheng Cheng ke gunung abadi di luar halaman. Ada sebuah istana di sana. Itu adalah pavilion abadi tempat tinggal dewa abadi muda, pavilion abadi hutan bunga. Pavilion abadi hutan bunga terutama bertanggung jawab atas taman belakang Kaisar Langit. Itu kira-kira setara dengan seorang tukang kebun. Seluruh pavilion abadi hutan bunga memiliki tukang kebun. Ah tidak, 36 tukang kebun, 1 master pavilion dan 1 wakil master pavilion. Pemuda itu membawa Cheng Cheng ke pavilion abadi hutan bunga. Seketika, Cheng Cheng menjadi fokus semua orang. Sebagian besar makhluk abadi di pavilion abadi adalah laki-laki. Hanya ada 7 atau 8 wanita abadi. Namun, penampilan dan temperamen mereka jauh lebih rendah daripada Cheng Cheng. Itu seperti perbedaan antara seorang putri dan gadis desa. Di masa lalu, setengah peri di pavilion abadi dikejar oleh banyak makhluk abadi yang agung. Mereka juga dipuji sebagai peri tercantuk. Tapi sekarang, setelah melihat Cheng Cheng, mereka merasa bahwa mereka pernah buta di masa lalu. Mungkinkah peri di pavilion abadi disebut peri tercantuk? Itu omong kosong asteris T. Hanya Cheng Cheng di depan mereka yang begitu luar biasa. Hanya dengan sekali pandang, mereka merasa telah sangat jatuh cinta padanya, tidak mampu melepaskan diri. Saat itu, semua tukang kebun ingin sekali bernyanyi dengan keras. Bagaimana aku harus memanggilmu, peri? Peri, apakah kamu baru dipindahkan ke pavilion abadi hutan bunga? Di mana anda bekerja sebelumnya? Peri, kamu sangat cantik. Bisakah kita menjadi pasangan abadi? Kelompok makhluk abadi yang agung sangat bersemangat. Mereka mengepung Cheng Cheng dengan ekspresi mesum. Apa yang kalian semua lakukan? Apa yang kamu lakukan di sini daripada melakukan pekerjaanmu? Saat Cheng Cheng merasa sangat canggung, sebuah suara yang dalam terdengar tidak jauh. Kemudian, seorang abadi tua dengan rambut putih yang tampak mirip dengan penguasa surgawi dari awal primordial tiba di atas awan dengan tongkat di tangannya. Ketika makhluk abadi tua itu melihat Cheng Cheng, matanya tidak bisa menahan untuk tidak bersinar. Namun, orang abadi tua itu merasa bahwa Cheng Cheng sangat akrab, seolah-olah. Dia sudah lama melihatnya. Cheng Cheng menyapa yang abadi. Melihat makhluk abadi tua itu sedang mengukurnya, Cheng Cheng membungkuk dan menyapanya. Hem, melihat ki abadi tipis pada dirimu dan aura dunia fana, kamu pasti sudah naik belum lama ini. Makhluk abadi tua itu mengangguk, dan ekspresinya menjadi lebih lembut. Bagaimanapun, seorang abadi yang tahu bagaimana bersikap sopan akan disukai kemanapun dia pergi. Mari kita mendaftar dan tinggal di sini sementara. Kita akan memutuskan kapan Celestial Tirk Chang keluar dari pengasingan. Yang abadi tua tahu bahwa ada jalan kenaikan di wilayah abadi Celestial Tirk Chang. Namun, makhluk abadi yang datang dari bagian ini semuanya adalah eksistensi dengan bakat luar biasa. Di masa depan, mereka mungkin ditempatkan pada posisi penting oleh Celestial Tirk Chang. Cheng Cheng mengikuti di belakang makhluk abadi tua itu dan berdiri di atas awan, terbang ke tempat lain. Segera, mereka mendarat di depan sebuah istana di atas awan, dan makhluk abadi membawa Cheng Cheng ke ola utama. Ola utama dipenuhi dengan aura sederhana dan tanpa hiasan. Ia tidak memiliki keagungan seperti itu. Itu sederhana dan tanpa hiasan. Ada banyak potret yang tergantung di dinding ola utama. Ada pria dan wanita, dan masing-masing dari mereka sangat bermartabat. Bahkan melalui potretnya, orang bisa merasakan penindasan. Hem. Tiba-tiba, Cheng Cheng berseru. Dia menyadari bahwa salah satu potret itu sebenarnya mirip dengannya. Ada beberapa kata kuno di pojok kanan bawah potret. Sebagai anggota klan budidaya kuno, Cheng Cheng dapat mengenali dua kata. Permaisuri Agung. Ketika makhluk abadi tua itu mendengar seruan Cheng Cheng, dia mengikuti pandangannya dan melihat ke potret itu. Sekilas, tidak ada apa-apa. Tapi pada pandangan kedua, mata abadi tua itu tiba-tiba melebar, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kamu, kamu adalah reinkarnasi dari Permaisuri Agung. Kata makhluk abadi tua dengan suara gemetar. Kemudian, matanya memerah saat dia mengamati Cheng Cheng dan berkata dengan terkejut, kamu. Kamu benar-benar terlihat seperti Permaisuri Agung. Kamu akhirnya bersedia kembali menemuiku. Berdebar. 3520. Permaisuri. Cheng Cheng dikejutkan oleh keabadian lama dari pavilion abadi hutan bunga. Dari segi usia, makhluk abadi tua ini bahkan lebih tua dari leluhurnya. Eksistensi seperti itu sebenarnya berlutut di hadapannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang mulia abadi, Anda salah paham. Saya bukan Permaisuri. Saya hanya seorang kultifator yang baru saja naik. Cheng Cheng hanya bisa menjelaskan. Namun, makhluk abadi tua itu masih berlutut di tanah, sangat ngotot. Cheng Cheng tidak punya pilihan selain membantunya berdiri. Makhluk abadi tua itu berdiri dengan gemetar dan menyeka air matanya. Dia memandang Cheng Cheng dari atas ke bawah dan berkata dengan serius, Permaisuri, meskipun kamu tidak ingat, pelayan tua ini masih ingat. Kamu adalah tuan dari pelayan tua ini. Pelayan tua ini telah menunggumu selama bertahun-tahun. Kamu akhirnya kembali. Cheng Cheng tidak tahu bagaimana menjawab makhluk abadi itu dan hanya tersenyum padanya. Kaisar Langit Chang akan segera kembali. Permaisuri, Anda harus bersembunyi dan jangan menunjukkan diri Anda. Tetaplah di pavilion abadi hutan bunga dan jangan pergi kemanapun. Yang abadi kemudian menyadari beberapa masalah. Misalnya, Permaisuri dikirim ke samsara oleh tiga kaisar surgawi leluhur. Sekarang setelah dia kembali dari kesengsaraannya dan kembali memimpin alam surga, ketiga kaisar surgawi leluhur pasti tidak akan melepaskannya. Kemudian, makhluk abadi tua itu menempatkan Cheng Cheng di sebuah gua tempat tinggal di pavilion abadi hutan bunga. Kemudian, bel abadi pavilion abadi hutan bunga berbunyi. Dang-dang-dang. Ketika bel berbunyi, para dewa abadi yang bertanggung jawab atas taman semuanya terbang ke pavilion abadi hutan bunga. Sebanyak 36 orang semuanya hadir. Hanya wakil master pavilion yang tidak hadir. Salam Tuhan pavilion. Yang abadi membungkuk pada yang abadi. Seorang abadi parubaya melangkah maju dan menangkupkan tangannya, bolehkah saya tahu mengapa master pavilion mengumpulkan makhluk abadi ini? Sang abadi tua berkata, yang abadi yang naik ke pavilion abadi hutan bunga hari ini, tolong jangan sebutkan dia kepada siapapun. Anggap saja dia tidak ada. Kerumunan itu bingung. Terutama para pria abadi, mata mereka hampir keluar. Bagaimana mereka bisa lupa? Bahkan jika malam abadi turun, makhluk abadi yang luar biasa seperti itu pasti akan menjadi cahaya abadi di hati mereka. Ini perintah. Dengan itu, makhluk abadi tua itu terbang keluar dari pavilion abadi hutan bunga. Karena, dengan kembalinya Permaisuri, dia perlu mengumpulkan mantan bawahannya dan memberi tahu mereka tentang masalah ini. Pada saat yang sama, ketika Feng Hao tiba di alam surga melalui danau samsara, dia melihat gerbang surgawi berdiri di awan. Di mana gerbang surgawi berada, ada puluhan ribu garis cahaya kemasan, ribuan helai energi keberuntungan, dan kabut ungu yang masih ada. Tiga kata kuno, gerbang surgawi selatan terukir di gerbang surgawi. Itu dipenuhi dengan aura yang berat. Di kedua sisi gerbang surga selatan, ada lusinan tentara surgawi lapis baja perak. Naga jenggot merah matahari cemerlang bersisik emas melingkari pilar. Di belakang gerbang surgawi selatan ada beberapa jembatan panjang dengan burung phoenix abadi tujuh warna yang mengelilinginya. Lebih dari sepuluh tentara surgawi lapis baja emas memegang tombak, cambuk, pedang, dan pedang. Ketika Feng Hao muncul di gerbang surga selatan, prajurit surgawi berlapis perak segera menyadarinya. Mata mereka semua tertuju pada Feng Hao. Berhenti. Prajurit surgawi berlapis perak langsung menghentikan Feng Hao. Kamu bukan dari alam surga, mengapa kamu datang dari alam atas? Apa yang kamu inginkan? Prajurit surgawi keluarga Jin dengan pedang di pinggangnya berjalan di depan Feng Hao dan mengukurnya. Matanya dipenuhi keganasan. Aku sedang mencari seseorang. Feng Hao melirik acu-ta'acu ke arah prajurit surgawi dan jenderal surgawi, lalu berjalan ke gerbang surga selatan. Beraninya kamu menerobos gerbang surga selatan. Dela, bunuh tanpa ampun. Prajurit surgawi dan jenderal segera menyerang Feng Hao. Pengadilan surgawi sudah terlalu lama terdiam. Senjata semua orang hampir berkarat dan tidak berguna. Sekarang setelah seseorang menerobos gerbang surga selatan, ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Lusinan dari mereka langsung menyerang Feng Hao. Namun, dengan kekuatan dunia Feng Hao, para prajurit dan jenderal surgawi ini tidak dapat memasuki pikirannya sama sekali. Faktanya, serangan balik yang kuat langsung membuat mereka terbang. Prajurit dan jenderal surgawi segera mengeluarkan darah, dan energi mereka dengan cepat melemah. Laporan, Raja Surgawi, seseorang melanggar pengadilan surgawi. Seorang prajurit surgawi bergegas ke aolah utama istana Raja Surgawi. Dia berlutut dan bersujud pada dunia di atas tahta. Dia adalah murid langsung leluhur surgawi King Tian, penguasa pengadilan surgawi saat ini. Hao Tian. Dia juga Hao Tian tirk di mulut para abadi. Melanggar pengadilan surgawi. Ketika Kaisar Surgawi Hao Tian mendengar laporan dari prajurit surgawi dan jenderal surgawi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dia kemudian memandang para pejabat pengadilan surgawi dengan bingung dan berkata, masih ada orang yang cukup bodoh untuk menerobos masuk ke pengadilan surgawi. Tidak ada yang berbicara. Kemudian, makhluk abadi yang mengenakan baju besi ilahi emas melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Heavenly tirk, serahkan orang ini padaku. Aku pasti akan memenggal kepalanya. Baiklah, seperti yang diharapkan dari dewa perang pengadilan surgawi. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu, subjekku tercinta. Pencarian Hao Tian tersenyum. Pencarian surgawi, saya baru saja meramalkan bahwa kedatangan orang ini kemungkinan besar akan menyebabkan keresahan di alam surgawi. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih tampak menonjol. Kekhawatiran di wajahnya begitu kental hingga tidak bisa dihilangkan. Hao Tian tirk mengerutkan alisnya. Orang tua ini tidak tahu harus berkata apa. Dia berani mengatakan bahwa alam surgawi akan berada dalam kekacauan. Beraninya dia mengatakan sesuatu yang begitu menyayat hati. Kita akan membahas ini setelah War Immortal kembali. Hao Tian tirk berdiri dan menangkupkan tangannya di belakang punggung saat dia bersiap untuk meninggalkan istana. Namun, makhluk abadi di istana tidak bisa pergi. Mereka harus menunggu kabar dari gerbang surga selatan. Tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Ayo duduk dan bicara. Hao Tian tirk baru mengambil beberapa langkah ketika sebuah suara datang dari luar istana. Itu adalah Feng Hao yang memaksa masuk ke gerbang surga selatan. Feng Hao berdiri tegak dan tampan. Dia lebih mirip Celestial tirk daripada Hao Tian tirk. Seolah-olah Hao Tian tirk adalah seekor merpati yang menempati sarang burung murai. Feng Hao adalah pencarian surgawi dari pengadilan surgawi. Ini, para penggarap abadi di istana tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka pasti tidak tahu siapa Feng Hao. Dia bukan murid Celestial tirk Chang, dia juga bukan murid Celestial tirk Huang. Tapi, fakta bahwa dia bisa memasuki alam surgawi sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Siapa kamu? Hao Tian tirk menatap Feng Hao dari atas, niat membunuh muncul di matanya. Feng Hao pasti sudah mengatasi banyak rintangan untuk bisa memasuki Clu di Palace of the Golden Arches. Kekuatannya, tidak lemah sama sekali. Tidak masalah siapa tirk ini. Tirk ini ada di sini untuk mengetahui di mana ketiga leluhur Celestial tirk berada. Orang-orang itu tadi sangat tidak ramah dan menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saya harap Anda berbeda dari mereka. Ketika Feng Hao datang ke alam surgawi, dia menemukan bahwa itu hampir sama dengan pengadilan surgawi di film. Feng Hao memandangi makhluk abadi di istana berawan lengkungan emas dan menemukan bahwa mereka hampir sama. Feng Hao secara kasar bisa mengenali beberapa. Raja surgawi yang membawa pagoda, delapan dewa, Tai Sang Lao Jun, Yue Lao, Dewa Keberuntungan, Nesa. Feng Hao tidak yakin tentang yang lain. Lelucon yang luar biasa. Apa menurutmu pengadilan surgawiku adalah tempat di mana iblis manapun bisa menerobos masuk? Raja surgawi Li, tekan orang ini untukku. Hao Tian Tirk memberi perintah untuk menangkapnya. Dia pikir dia siapa. Beraninya dia menyebut dirinya Tirk ini di depan Hao Tian Tirk, dan bahkan mengatakan dia ingin menemukan Tuan dan Paman Majikannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!